Hai Laundry Fans Indonesia, coba lagi dengan saya Apik Primadia. Kali ini kita ada di kota Tegal, di Mr. Clean Laundry ya. Namanya Mr. Clean Laundry, ini udah terkenal banget. Salah satu laundry terbesar dan sudah senior di kota Tegal. Kebetulan kita hari ini akan bertemu dengan ownernya, seorang wanita, wanita karir luar biasa, dan ibu rumah tangga juga. Kita akan cek di sini seperti apa workshopnya dari Mr. Clean. Mr. Clean juga salah satu owner atau produsen untuk mesin spinner karpet Rakspi. Berhubung kita sudah kelihatan di sini ada ownernya, kita langsung santerin ownernya. Assalamualaikum Bu Winda. Apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Zagy sehat? Sehat. Nah, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Ini adalah Bu Winda, ini owner dari Mr. Clean Laundry. Dari tahun berapa Bu, Mr. Clean? Mr. Clean 2007. 2007? Sudah lama sekali ya? Alhamdulillah. Terus di sini dari dulu? Enggak, awalnya kita di lokasi yang lain, berbeda. Oh, lokasi yang lain? Pindah di sini 2013. 2013. Oke, ownernya sampai lupa pindah ke sini tahun berapa? Iya, sudah kelamaan kali ya. Nah, ini area apa Bu, yang di sini ini? Kalau ini hanya penerimaan barang sales aja. Mungkin boleh dijelaskan, karena teman-teman kan perlu tahu nih, bahwa di sini kan khusus untuk workshopnya aja ya. Iya, di sini khusus workshop. Yang diterima di sini hanya sales. Sales, oke. Karena kontor terpisah, cabang juga. Nanti kita ambil antar barangnya. Ambil antar barangnya. Dan kerennya teman-teman, salesnya itu pakai motor seperti itu. Itu ada berapa sales, Bu? Kalau di sini aja? Saya juga hanya 4. Dulu kayaknya banyak ya? Dulu banyak. Dulu sampai berapa, Bu? Sebelum pandemi? Dulu ada 10 ya. Dulu pernah 10. Hah? 13? Pernah 13. Pernah 13, tapi sekarang berkurang. Terkurang? Cukup 4 aja. Cukup 4 aja. Dan itu bisa membawa berapa banyak, Bu? Dengan satu ini? Banyak sih. Mereka udah pinter ya, natanya. Karpek yang besar juga mereka bisa bawa. Saya mau jalan-jalan ke dalam. Iya, jangan lupa. Bahwa di sini adalah area sales. Kita masuk ke dalam. Ini area... Ini barang bersihnya sales sama pembuatan nota. Pembuatan nota ya. Jadi nanti kalau di sini akan dibagi-bagi dari nota-nota itu ya. Iya, ini dibagi. Dibagi ini ke sales siapa, ke outlet kemana dan sebagainya. Tadi kita juga lihat ada mobil mau nganter kemana. Salah satu abang outlet atau drop point ada di blubbers. Beliau punya ada berapa titik, Bu? Outlet, Bu? Tadi, Bu? Saya di Berbez 1, di Selawi 3. Di Selawi ada 3? Di Tegal ada 1. Kita masuk ke area kerja yang gede banget. Oke, ini di area kerja. Ini area setrika, area packing. Ini ukuran berapa, Bu? Gede banget ini. Yang ini 400an meter. 400an meter persegi ya? Sudah sama sebelahnya? Enggak. Belum, cuma ini aja. Ini sampai berapa setrika ini kita bisa lihat nih, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 setrika. Ayo kita jalan-jalan lagi, Bu. Nah, ini menangani apa aja di sini? Ada hotel juga ya saya dengerin? Di sini ada hotel. Ada 3 hotel. Ada 3 hotel. Ini meresinnya juga nggak ecek-ecek, teman-teman. Di Tegal. Tapi mesinnya keren-keren. Nah, kalau ini mesin rumahan, tapi komersial maksudnya. Wait a minute. Ada Speed Queen. Speed Queen, Speed Queen, Mytex, dan sebagainya. Tapi udah lama ya di sini. Udah wakunya. Oh, nanti-nanti. Wih, udah lama ya di sini ya. Mesin-mesinnya. Iya, iya, iya. Udah lama kayaknya beliau nggak di sini. Ini juga kita lihat ada mesin press. Untuk yang habis di serika. Repacking seperti ini. Hasilnya. Terus ini ada linen-linen. Ini mesin pengering pakai gear bow. Nah, ini dari Spanyol ya, Bu? Iya, Spanyol. Keren, Bu. Ini pakai ini, Bu. Gimana, Bu? Bagus? Kualitasnya bagus. Terus kuat juga. Kuat juga ya. After sales gimana, Bu? Maksudnya, kalau ada masalah teknisi dan sebagainya. Oh, teknisinya datang. Tetap datang. Dari mana, Bu? Teknisnya. Tentu dari Jakarta. Orang Birbo, dia. Oke. Tidak ada yang harus dari sini. Bu Hinda nggak punya teknisi sendiri? Pak Umar. Oh, Pak Umar itu bisa? Pak Umar bisa. Cuma untuk Birbo itu susah. Bisa. Pak Umar belum bisa. Tapi kalau kayak Spin Twin, MyTek gitu. Kalau Pak Umar bisa. Mesinnya kelihatan gede-gede banget. MyTek Dryer. Terus ini hole leg. Ini apa ini? Ini lokal, Bu? Ini lokal. Lokal punya. Kita melihat di belakang sini ada jemuran-jemuran. Ini ada mesin cuci juga. Ada cucian-cucian. Laundry kilowatt. Wih, mesinnya keren. Udah lama nih mesinnya. Mesinnya udah lama banget. Tapi awet, Lu, Bu. Tapi awet, iya. Iya, iya. Ini mesin banyak sekali, tapi awet. Ini mesin cucinya untuk Girbo. Keren. Iya, ini untuk hotel. Wet cleaning ready. Bagus ya mesinnya. Luar biasa instalasinya. Yang dilakukan apa aja, Bu? Biar bisa bertahan atau paling tidak bisa bangkit lagi. Iya, saya sekarang bertahaniin kualitas aja. Kualitas aja ya. Sama kekonsumen ada masalah, kita ganti. Kan namanya orang kerja, pasti ada barang rusak atau apa. Kita ganti 100%. Supaya konsumen nggak kecewa. Kalo boleh tau harganya berapa sih laundry kilowattnya, Bu? Laundry kilowattnya saya 8 ribu kalo nggak salah. Saya nggak apa. Oh my God. Nanti lihat di depan aja harganya. Kita lihat di sini juga ada cemuran, torrent air juga gede-gede tuh. Ada berapa ribu liternya di atas tuh. Keren. Karena di sebelahnya itu ada cucian karpet. Mr. Clean ini terkenal dengan truck speed-nya. Karena suami beliau inilah yang menciptakan mesin truck speed. Spinner carpet. Nah temen-temen kalo sering nonton Youtube spinner carpet truck speed. Nah ini, ini. Pusatnya di sini. Tapi workshopnya di tempat lain. Fabriknya di tempat lain. Di sini cuma untuk Mr. Clean jasa laundry-nya. Sangat berjasa juga dengan asosiasi laundry Indonesia yang saya pimpin sekarang. Membantu asosiasi laundry Indonesia waktu munas pertama itu supportnya luar biasa. Jadi saya nggak pernah lupa. Temen-temen asli juga nggak pernah lupa dengan jasa-jasa beliau. Kita nanti sambil ke sebelah. Karena ini cemuran-cemuran karpet. Banyak banget. Kayaknya 100 karpet lebih nih. Penguasa karpet lah pokoknya. Kita udah lihat. Nanti kita lihat ke sebelah seperti apa. Kita sambil jalan-jalan. Biar kita tahu di sini segede apa. Kalo temen-temen pengen mampir ke sini boleh ya Bu? Boleh, boleh. Beliau sangat welcome banget. Kalo beruntung kita bisa makan nasi biryani. Iya. Insya Allah. Iya, keren. Kalo janjian kayak gitu. Dulu aja dimasakin sate, gulet ya Bu ya. Nah ini adalah tempat untuk cuci karpet. Cuci karpet. Itu atas apa itu? Itu emang busa ya? Kasur busa. Karena sarungnya bisa dilepas jadi dicucinya terpisah. Oh sarungnya dicuci sendiri. Terus busanya juga dicuci? Busanya divakum. Ini spinner karpet. Nah ini bedanya apa Bu? Yang kuning sama yang putih. Kalo ini yang tipe biasa. Yang kuning? Kalo ini yang Z-High. Tipe paling tinggi. Tipe paling tinggi. Apa kelebihannya Bu Z-High? Boleh disampaikan Bu? Biar kita tahu juga. Z-High itu kualitas perpatnya jauh lebih bagus. Ketebalan tabungnya. Oke. Motoran dan inverternya dia lebih besar. Dan kekuatannya ini saya pakai udah. Dari awal saya Bukalon di sekitar 2008-2009 ini. Udah 10 tahun lebih loh alat ini. Jadi mungkin banyak temen-temen yang di luar sana. Yang sering bertanya ke saya juga. Apa sih bedanya Rack Speed Spinner dengan spinner yang lain? Saya gak bisa berbicara banyak. Nah kebetulan ini ada ownernya. Seperti apa. Terus kemarin kalo liat video-video saya yang lain. Ada videonya Pak Wahid dari Tenggarong. Videonya Mas Yudi dari Kresik. Mbak Mia dari Kediri. Pak Nurkolik dari Tata Raffi Semarang. Dan lain sebagainya. Itu semuanya pake Rack Speed. Dan teruji. Jadi saya lihat spinner ini memang sudah teruji. Dan ekspor ya. Malaysia kan ada agen saya di sana. Oh ada agennya di Malaysia. Saya naruh stok bareng di sana. Pertama pernah kirim ke Saudi. Tapi hanya pemakai. Pemakai saja. Jadi udah tersepor. Temen-temen kalo mau bertanya-tanya silahkan disini Rack Speed. Saya gak bisa banyak ngasih tau. Ini beliau yang ngasih tau. Beliau kunjungi webnya aja deh. Di sini ada Pak Umar juga yang udah ngajarin gitu temen-temen. Pak Umar nanti yang training, teknisinya, semuanya Pak Umar. Siap, siap. Kalem sekali nih bosnya. Tapi saya beruntung banget beliau mau diwancara. Ya itu. Kan ini susah sekali untuk ditarik keluar. Ini kan ruangan begitu luasnya seperti ini. Jemuran ada. Si Rack Speed sendiri bisa membantu sampai berapa persen sih untuk memeras karpet ini sendiri. Ini keluar dari Rack Speed tuh bener-bener udah gak ada air ya. Hanya tinggal lembab aja. Jadi yang seperti pernah dites yang pake tisu. Iya itu bener-bener ya. Terus ya terus ya. Kita bisa lihat temen-temen disini. Iya lihat itu kan. Jemurannya. Cuman dikasih panas gini aja. Tapi kalo lagi mendung. Biasanya kalo lagi panas gini nih setengah hari atau sore juga udah ada yang kering. Oh siap. Tapi kalo cuaca hujan terus kita pake oven. Oh pake ini. Ada ruang oven. Nih ruang oven. Cuman ini udah lama gak dipake. Karena tegal kan panas. Jadi gak perlu tuh ruang oven. Ini ada ruang oven. Tadi saya denger Pak Umar dipakainya pas puasa atau lebaran lagi rame-rame. Karena kapasitas jemurannya gak cukup. Padahal ini bisa seratusan lebih. Kita aja masih gak rumah. Kalo puasa gak cukup. Ini ada cuci sofa spring bed. Ada sofa spring bed. Ini karpet-karpet. Di packing disini juga. Ini liat kita yang di cemur-cemur ini. Kalo nyuci sofa spring bed memang gak di lokasi pelanggan. Dibawa kesini ya? Dibawa kesini. Enggak lebih beresiko kalo dibawa kesini. Enggak ya? Enggak. Lebih beresiko disana. Kenapa? Pertama kadang pelanggan kan listriknya keberatan. Oh iya benar. Karyawan kita juga kerjanya gak leluasa di rumah orang. Terus kedua karyawan itu jadi nakal kan bisa. Misalkan nyuci satu. Nanti orangnya minta sekalian ini. Kita gak tau. Kita gak tau. Tapi lebih enak dibawa sih. Jadi lebih bersihnya lebih maksimal juga. Iya lebih maksimal. Terus kita juga kerjanya bisa banyak. Berarti kan harus tetep harus menyediain transport. Oke Bu Winda. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Winda? Enggak isi cukup ya. Yang mau kunjung kesini silahkan. Nah ini Bu Winda ngundang temen-temen. Kalau mau berkunjung disini silahkan janjian aja. Iya. Atau waktunya. Karena Bu Winda ini juga lumayan sibuk. Kan ada Pak Umar juga. Waktunya. Ada Pak Umar yang disini bisa membantu. Terima kasih Bu Winda atas waktunya. Boleh kami main disini. Terima kasih atas supportnya selama ini. Saya juga nanti minta kritiknya ya. Iya kritik apaan? Sama sarannya apaan nih? Biar lebih maju lagi. Sangat menginspirasi teman-teman dari tegal. Kemarin saya menginterview Mas Teguh ya. Ayu Laundry ya. Yang ternyata Ayu Laundry nyuci kartetnya kesini. Inilah kolaborasi dengan teman-teman. Sesama pengusaha Laundry. Sudah ada pasarnya masing-masing. Jadi itulah yang kita pelajari disini. Rezeki udah ada masing-masing. Rezeki udah ada masing-masing. Dan Bu Winda pun sebagai owner. Sudah membuat sistem dan autopilot. Sampai gak tau semuanya. Harga-harga cenggak. Harganya gak hafal. Oh gak hafal. Terima kasih waktunya Bu Winda. Sehat selalu dan sukses selalu. Salam buat Pak Saki ya Bu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video dari awal gak akhir. Yes teman-teman. Saya sekarang ada di tengah-tengah duel. Luar biasa ini. Yang selalu mengawal teman-teman. Kalau mau nyari rug speed atau lagi main ke Tegal. Ada siapa disini? Ada Pak Amin sama Pak Umar. Kalau beritahu Pak Amin udah berapa lama disini Pak? Ya kurang lebih dari tahun 2010. 2010. Dua... 11 tahun. Iya. Bagian apa Pak? Bagian semuanya. Yang penting bisa diatasin bisa. Oke. Kalau gak tau nanya. Tapi di produksi ya Pak? Produksi. Produksi ya? Untuk mencuci, menerikan dan sebagainya. Tapi spesialisnya Bapak sendiri sebenarnya di apa? Di satuan. Memang backgroundnya apa dulu Pak? Dujur saya dulu backgroundnya dari laundry juga. Laundry juga. Laundry apa Pak? Dulu pertama kenal di Mandarin. Mandarin. Terus pindah ke Laundret. Terus ke Singasek. Singasek berapa tahun? 13 tahun kurang lebih. Di Laundret 4 tahun. Terakhir di La Porta City nih. Terus akhirnya? Tindah ke sini Tegal. Balik kampung. Balik kampung. Asli sini Pak? Iya. Aslinya Kabupaten Berbeskirian. Oh berapa? Berbeskirian. Terus sekarang di sini? Iya. Betah sekali? Ya Alhamdulillah lah. Istiqomah aja lah. Istiqomah aja. Jadi teman-teman yang sering main ke Tegal. Terutama ke Mr. Clean. Pasti gak asing dengan beliau. Sekarang di sebelah kiri saya. Ada ini yang juga gak kalah terkenalnya ini. Pak Umar. Ini suresialis teknisi ya Pak? Apa? Bagian apa Pak Umar gitu? Badan Mesin Spinner Rug Speed. Rug Speed. Mesin Spinner Rug Speed. Kalau bertanya-tanya kalau gak lewat Pak Zaki atau Bu Winda. Ada Pak Umar. Jadi kalau di sini keliling-keliling diantarkan Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Ini entertain-nya luar biasa ini. Nah gimana-gimana Pak? Rug Speed sendiri seperti apa Pak? Rug Speed Alhamdulillah sampai sekarang masih di atas. Masih di atas ya. Masih di atas. Kualitas juga oke ya. Kualitas tetap kita jaga. Bisa memproduksi berapa Pak dalam sebulan ini? Sebulan karena ini kan pandemi. Paling 6. Biasanya sampai 10 per bulan. Dulu bisa sampai berapa Pak? Paling rame-ramenya itu. Kalau dulunya itu 1 bulan bisa 10 mesin. Sekarang ya masih lumayan Pak. Nah sekarang juga keadaan juga berubah. Ada pandemi apa sekarang ya bulan-bulan kemarin keluar bisa 6 per bulan 4. 6 atau 4. Masih lumayan ya Pak? Masih lumayan ya. Masih. Yang penting kita servicenya. After sales-nya oke ya Pak? Keren. Itu terkenal Pak? Kualitas. Kualitas utama. Pak Heidin, Mbak Mia Kediri. Jangan lupa. Tuh ada banyak yang ada di Jumateng, Kalimantan, Jolawesi. Salah. Rug Speed. Rug Speed. Keren loh. Kita pernah tahu itu mesin spinner memang pionirnya Rug Speed ya Pak? Untuk pameran karpet yang ikut Expo Laundry. Kita kenalnya dulu Expo Laundry International dan sebagainya. Ya Rug Speed ini ya Pak? Kedepan ada inovasi apa lagi Pak? Dari Rug Speed Pak? Sementalanya masih fokus ke ini. Permintaan masih banyak. Permintaan masih tinggi ya? Masih. Jadi untuk melangkah ke ini, takutnya ini ketinggalan. Tetap harus inovasi tapi Pak. Iya harus, itu harus. Karena yang bikin spinner sekarang udah mulai banyak ya Pak? Tapi kualitas dan brandnya Rug Speed tetap masih yang nomor 1. Alhamdulillah. Keren, keren. Sekarang balik lagi ke Pak Amin ini. Gimana Pak? Di masa pandemi untuk Longgiri Satuan apakah sempat drop juga? Iya, cukup berkurang. Berkurang ya? Karena pandemi ini. Tapi Alhamdulillah dari owner kita bisa bijaksana dalam mengatasi pandemi. Yaitu dengan tidak ada karyawan dibutukan atau dikumahkan. Tidak ada ya? Tidak ada. Total berapa karyawan di sini? 34. Kalau yang di sini 24. Dia mahonter jadi 32-an. Kurang lebih 30-an karyawan ya di sini. Kedepan mau seperti apa Pak? Ini ada ide apa? Kalau menurut saya sih yang penting Pak. Perasaran dan perasaran dilengkapi dulu biar maksudnya nunjang. Kalau ada apa-apa misalkan yang ada jaket kulit. Itu kan itu ada jalan. Orang sudah mulai kenal. Itu saja. Butuh apa Pak? Kalau untuk jaket kulit seperti itu? Iya, chemical-nya lebih khusus lagi. Oke. Terus bentar laksanaannya ataupun perawatannya lebih khusus. Ada jaket kulit kan beda mau baju-baju yang lain. Salam buat saya Pak. Salam untuk semua khususnya yang telah memakai mesin Rug Speed. Salam dari Pak Umar semua. Terima kasih teman-teman. Thank you, thank you. Tadi kita udah keliling-keliling di workshopnya Mr. Clean yang gede banget di kota Tegal ini. Semoga teman-teman bisa menginspirasi. Jangan lupa kalau mau mampir silahkan mampir. Nanti bisa dikawal ada Pak Umar juga di sini. Saya Api Klimandia undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.